Rangga ditangkap oleh tim opsional satres narkoba Polis Tebo Jambi. Si Rangga ditangkap saat ingin mengantarkan narkoba kepada anggota polisi yang menyamar sebagai pembeli. Penangkapan ini berdasarkan laporan masyarakat yang resah atas ulah pelaku yang kerap bertransaksi narkoba di wilayah mereka. Saat ditangkap, si Rangga malah nangis dan mewek serta mengelak sebagai bandar sabu. Penyakit nih, kalau ditangkap aja ngelak. Setelah ditanya-tanya dan digeledah, akhirnya polisi mendapatkan barang bukti narkoba jenis sabu dan ekstasi yang sempat dibuang si Rangga. Akibat perbuatannya, si Rangga dijerat pasal 114 Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Dari Tebo Jambi, Budi Utomo, Ainyus melaporkan.